Bangsa kita harus punya mental begitu apapun. PSSI, Erik Thohir, mengaku bersyukur FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U17-2023. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi tuan rumah yang baik. Sebagaimana diketahui, Federasi Sepak Bola Dunia FIFA, resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U17-2023. Kepastian ini diambil sesuai keputusan bersama pada sidang FIFA Council yang digelar di markas FIFA, Zurich, Swiss, Jumat 23 Juni 2023. FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U17-2023, tulis keterangan FIFA di laman resminya, dikutip Sabtu, 24 Juni 2023. Mengetahui kabar baik ini, Erik Thohir bersyukur atas penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U17-2023. Selain itu, eks-presiden Inter Milan tersebut juga akan langsung mempersiapkan diri agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik dan sukses dalam menyelenggarakan piala dunia U17-2023. Saya hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan Alhamdulillah, karena FIFA Council mengambil keputusan bersama untuk menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U17 tahun ini, ungkap Erik Thohir, dari rilis yang diterima. Saya belum mendapat surat pemberitahuan secara resmi. Ini baru pengumuman yang dilansir dari FIFA pada sidang FIFA Council Jumat malam di Zurich, dan saya juga tidak mau bicara masa lalu. Kini yang terpenting, bagaimana kita menyiapkan diri agar menjadi tuan rumah yang baik, tambah Erik Thohir. Sebelumnya, pada April tahun 2023 lalu, FIFA membatalkan hak tuan rumah piala dunia U17 di Peru setelah negara Amerika Selatan itu gagal memperlihatkan kesiapan fasilitas dan sarana pendukung lainnya. Namun, Erik Thohir mengaku belum mengetahui alasan utama FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U17-2023. Saya belum tahu alasan utama penetapan ini, kata Erik Thohir. Di situs resmi FIFA tidak dijelaskan secara detil alasan penunjukkan Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia U17-2023. Akan tetapi, Erik Thohir menduga alasan FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah ajang tersebut karena ada perkembangan positif dari sepak bola Indonesia seperti adanya FIFA Match Day melawan Argentina hingga perbaikan stadion-stadion. Mungkin saja, beberapa faktor positif yang diperlihatkan Indonesia dalam sepak bola dunia selama 3 bulan terakhir, seperti perbaikan sarana-sarana stadion yang lolos uji kelayakan FIFA, kemudian perhelatan dua FIFA Match Day melawan Palestina dan Argentina, juara dunia Qatar 2022, yang sukses dan menyita perhatian FIFA serta sepak bola internasional, menjadi alasannya, jelas Erik Thohir. Bagaimanapun juga hal ini harus kita syukuri sebab kepercayaan FIFA kepada kita masih tinggi. Ini harus kita jaga dan buktikan, sambungnya. Dengan demikian, piala dunia U17-2023 akan digelar di Indonesia pada tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember tahun 2023. Selain Indonesia, FIFA juga memutuskan Colombia menjadi tuan rumah piala dunia wanita U20-2024, Republik Dominika sebagai tuan rumah piala dunia wanita U17-2024, dan Uzbekistan sebagai tuan rumah piala dunia futsal 2024.